Marhaban Ya Ramadhan, Alhamdulillah telah datang kepada kita bulan penuh rahmah dan penuh keberkahan. Direksi bersama seluruh staf dan karyawan-karyawati PT Bangkat Desarnya mengucapkan Selamat mencunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Mari kita manfaatkan Ramadhan ini untuk meningkatkan ibadah secara maksimal. Ramadhan, Marhaban, Marhaban Ramadhan Sederalun, gugusan pulau yang bernama Pulau Weh ini menyimpan banyak sejarah tentang heroisme perjuangan orang-orang Aceh pada masa dahulu. Hanya sedikit orang yang bercerita bahwa Pulau Weh pernah menjadi embarkasi haji bagi para calon jamah haji dari Hindia, Belanda, Indonesia. Sejarah mencatat, disabanglah embarkasi haji pertama di wilayah Indonesia berada. Embarkasi yang dibangun oleh Belanda itu dilengkapi berbagai fasilitas hebat dan canggih pada masanya. Di kota Sabang dan di Pulau Rubiah, sebagian fasilitas haji itu masih utuh berdiri sampai sekarang. Namun sebagian lainnya sudah lenyap karena tak terawat. Di antara bangunan yang masih tertinggal dan terawat hingga kini adalah Masjid Kampung Haji di Gampung Kutatimu, Kota Sabang. Dari prasasti yang berada di halaman depan masjid, dapat diketahui bahwa masjid ini dibangun secara permanen di tahun 1914 oleh Sabang Mads Kepits, yaitu perusahaan Belanda yang mengelola pelabuhan bebas Sabang sebagai fasilitas perjalanan haji melalui pelabuhan Sabang. Di masjid inilah para jamaah haji dari Indonesia beribadah dan belajar manasik sebelum dikarantina di Pulau Rubiah. Untuk selanjutnya diberangkatkan ke Tanah Suci. Masjid ini pertama kali dibangun di tahun 1914 oleh sebuah perusahaan Belanda yang mengelola pelabuhan bebas Sabang pada masa itu. Kemudian masjid ini juga pernah dipakai oleh orang-orang untuk melakukan manasik haji di seluruh Aceh. Malah dalam informasi yang kami dapatkan terakhir dipakai oleh seluruh jamaah haji Indonesia. Mereka berkumpul di sini untuk melakukan manasik dan di samping masjid ini, pas di samping masjid ini merupakan bekasan asra mahaji dulu. Dan kemudian para jamaah ini diberangkatkan ke Pulau Rubiah dan dari Pulau Rubiah mereka pulangkan ke Saudi Arabia. Di sini di tempat manasik kemudian di karantina di sana baru berangkat. Kalau Ustaz ini dulu kecil di sini apa? Iya, dari kanak-kanak saya bermain di sini. Dulu masjidnya tak sebesar ini kecil. Di depan atau di dalam masih ada gambar. Dulu kecil kali masjidnya. Ini telah mengalami beberapa kali renovasi. Terakhir, nggak salah saya, 2010. Baru udah sebagus ini. Tapi kami juga menginginkan ada bantuan dari pihak lain untuk terus memperbaiki masjid ini. Dan kami sudah beberapa kali juga berjumpa dengan wali kota terbeli untuk menyampaikan aspirasi kami bahwa masjid ini masjid sejarah. Beliau telah mengiakan, kita rencanakan pembangunan yang sistematis kota beliau. Dan insya Allah dengan doa-doa kita bersama akan terrealisa setiadanya. Meski kini jamaah haji Indonesia tidak lagi berangkat via Sabang, tapi masjid ini masih terawat dengan baik. Dari Sabang, R.A. Karamullah, Serambion TV Terima kasih telah menonton!